Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembal Channel Beberapa waktu yang lalu di Binjai, Sumatera itu ada sebuah kejadian yang sangat unik Sangat menyentuh hati, sangat menginspiratif Jadi ceritanya adalah ada sekitar 40 orang yang mengaku muslim Yang laki-laki pakai sorban, pakai gamis, rambutnya jenggotnya panjang Kemudian yang perempuan pakai cadar, pakai kerudung, lengkap, segala rupa seperti itu Itu menggerebek orang-orang Kristen yang sedang beribadah Melakukan aktivitas ritual mereka di sebuah ruku Apa alasannya kenapa mereka harus menggerebek seperti itu? Itu kan beda agama, beda server, ngapain juga harus datang untuk urusan agama yang lain Ternyata alasannya adalah karena orang-orang Kristen itu tidak beribadah di gereja Tapi alasannya adalah karena orang-orang Kristen itu ibadahnya di ruku Emang apa masalahnya? Kenapa seperti itu? Dan ini bukan kasus pertama, baratnya kita mengetahui bahwa orang-orang Islam Sering sekali melakukan penggerebegan terhadap agama lain yang sedang melakukan ibadah Ini kan sebenarnya sesuatu yang aneh Di Bandung juga pernah kejadian bahkan besar gitu Misa Natal itu didatangin oleh ormas-ormas Alasannya kenapa? Karena Misa Natal itu dilaksanakannya di Gor Atau di yang besar yang kayak gitu gitu Harusnya kan di gereja dan sebagainya Ini kan sebenarnya adalah pernyataan-pernyataan yang unik gitu Perbuatan-perbuatan yang unik Apa alasan mereka? Ya kan dalam peraturan tiga menteri dikatakan bahwa orang-orang Kristen Kalau mau beribadah harus di gereja, nggak boleh di tempat yang lain Kan begitu argumentasinya Nah saya harus memberikan penjelasan begini barat ya Saya tidak sedang membela orang-orang Kristen Saya justru sedang membela agama saya Agama Islam Saya jelasin begini barat ya Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya Itu paling sulit Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja Saking sedikitnya Kenapa sedikit seperti itu? Karena dipersulit Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama Pokoknya mah dipersulit segala rupanya Bahkan banyak yang akhirnya tidak Ada dalam 10 tahun itu ada 200-300 gereja yang tidak diizinkan Atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga Seperti itu Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri Sudah megah, sudah mapan, sudah apa Ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa Itu juga ada yang seperti itu Nah jadi kalau misalkan alasannya adalah Orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja Lah mau bikin gerejanya aja susah Mau bikin gereja nggak boleh Kalau misalkan ibadah di tempat yang lain karena itu kebutuhan rohani mereka Juga malah digerebek Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam atau yang mengaku Islam Kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang lain gitu Bahkan kalau misalkan lihat videonya aduh kacau banget itu Arogannya luar biasa Saya mohon maaf ya Kemudian takbir lagi itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen Tapi takbir di situ Ini mencampur adukan agama atau gimana ceritanya saya nggak ngerti Tapi ya kenapa banyak kejadian seperti itu? Kenapa orang-orang yang berjenggot tadi itu Perempuan-perempuan yang bercadar itu tega melakukan serangan Baik verbal maupun lebih dari itu terhadap penganut agama lain ketika mereka melakukan ibadahnya Kenapa seperti itu? Wah ini Pak Gembul nggak ngerti apa-apa Nggak tahu kasusnya ini Jadi sebenarnya orang-orang Kristen itu sedang melakukan kristenisasi Makanya ibadahnya di tempat Bukan di gereja tapi di tempat lainnya itu di Ruko Misalkan ada pernyataan seperti itu Dan itu memang banyak ya yang mengatakan bahwa alasannya adalah Karena mereka melakukan kristenisasi terselubung Saya jelaskan begini Baraya Dalam konteks itu Orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu Yang pakai kerudung pakai cadar itu Yang pakai jenggot pakai sorban itu Itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan Sebab ketika mereka sedang melakukan itu Ada banyak sekali ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu Loh kok agama saya kayak gini Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini Itu banyak yang seperti itu Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal Pasti akan terheran-heran Kan itu ada umat agama lain yang sedang beribadah kok digerbek gitu Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri Malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu Menjadi merasa malu, menjadi minder Dan bahkan banyak yang kemudian mempertacangkan agamanya sendiri Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad Yang mereka itu murtad keluar dari agamanya Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi kristen, ada yang menjadi hindu, ada yang menjadi buddha dan sebagainya Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan Penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu Itu alas kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam Yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana-bagaimana gitu lah Barai tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Etiopia namanya adalah Pak Haji Husman Muhammad Beliau itu ulama terpandang disitu dan sudah kalibernya sudah sangat tinggi lah Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk kristen Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Etiopia Dan karena itu, maka beliau mikir kok agama saya seperti ini Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain, apakah ini dan sebagainya Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu dan akhirnya apa? Mereka, dia murtad Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen Justru saya sedang membela agama Islam Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebegan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain Dalilnya itu apa? Kan gak ada, dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa Jadi Baraya begini ya Dalam piagam Madinah, yang ini adalah bagian dari syariah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Dalam piagam Madinah itu dikatakan bahwa Di sebuah negara Islam atau negara yang dipimpin oleh Muslim dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad menjanjikan dan menjamin kebebasan beragama untuk orang-orang non-Islam Bahkan bukan menjamin kebebasan, tapi juga melindungi mereka Dan siapapun yang mengganggu mereka akan diperangi Itu dalam piagam Madinah itu seperti itu Terus kemudian Nabi juga mengatakan ada dalam syariah Islam itu ada syariah perang, ada aturan perang Bahkan dalam perang yang paling mematikan, paling menyakitkan sekalipun Rumah ibadah itu tidak boleh diganggu-gugat Orang yang ibadah di dalamnya tidak boleh diganggu-gugat Kalau ada musuh dalam perang sekalipun ya Musuh yang bersembunyi atau lari ke dalam tempat ibadah, agama apapun Tidak boleh dikejar Hanya boleh bertahan di situ Tapi si bangunan gerejanya katakanlah atau kuilnya atau apapun itu Itu tidak boleh dimasuki oleh kaum Muslimin Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun Itu tempat ibadah tidak boleh diganggu-gugat Itu syariah Islamnya jelas Lalu bagaimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerbegan Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariah Islam Bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Jadi, mereka alasannya apa? Karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah Ya, enggak mereka melanggar peraturan pemerintah Mereka melanggar syariah Islam juga iya Peraturan pemerintah juga iya Melanggar akal pikiran juga iya Melanggar adat juga iya Melanggar tradisi ketimuran juga iya Semuanya mereka langgar Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi mereka mengatasnamakan Islam Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai pemurtadan Yang dilakukan justru oleh orang-orang Islam sendiri Nah, akhirnya muncul juga sebuah pertanyaan Kenapa juga agama yang katanya adalah sumber moral Agama yang katanya menjadi basis bagi peradaban dan sebagainya Sekarang menjadi seperti itu Dan ternyata setelah dipikir-pikir bukan hanya Islam saja Karena di tempat yang lain di India Misalkan kemarin akan ada kejadian juga yang sangat unyu-unyu gitu dalam tanda kutip Jadi orang-orang Hindu dalam etnis tertentu Itu kemudian menyerang orang-orang Kristen di etnis yang lain Dengan cara yang Wow, ngeri banget lah Gak usah diceritain Ya pokoknya memang ngeri seperti itu Nah, itu kan mengaku mengatasnamakan orang-orang Hindu Kan orang-orang Hindu pengasih dan penyayang Gimana ceritanya mereka tega untuk melakukan hal yang semacam itu Kenapa di Indonesia ada yang seperti itu Di India ada yang seperti itu Di negara-negara yang basis keberagamaannya kuat Kenapa terjadi seperti itu Kenapa coba? Saya jelaskan begini baraya Sebenarnya Agama itu Murninya, aslinya Memang menjadi landasan moral Agama itu Oleh orang-orang zaman dulu Itu dianggap sebagai pijakan Sebagai pedoman Sebagai kriteria benar dan salah Baik dan buruk Dan dari situlah mereka menghasilkan peradaban yang agung Peradaban yang besar Makanya peradaban-peradaban kuno itu Yang menghasilkan peradaban-peradaban besar itu Selalu berhubungan dengan agama Apapun itu Bahkan peninggalannya sampai sekarang Selalu berhubungan dengan agama Jadi Agama itu sebenarnya adalah dasar dari peradaban Dasar dari moral Tapi kenapa sekarang tidak seperti itu? Karena di zaman sekarang Di akhir zaman ini Agama justru dijadikan Bukan sebagai landasan moral kita Tetapi dijadikan sebagai Alat untuk mempertahankan Status quo Alat untuk mempertahankan Apa yang ada dalam diri kita Maksudnya gini baraya Saya jelaskan dalam sebuah contoh Dalam beberapa contoh Ada orang yang sangat Miskin Orang yang sangat miskin itu Kenapa dia miskin? Karena dia tidak mau bekerja Dia senangnya nganggur Dia senang guling-guling Dia tidak mau belajar Bagaimana ekonomi Dia tidak mau apa Tapi pokoknya mah dia Miskin aja Kemudian ditanya Kenapa kamu miskin? Maka dia menjawab Dengan sangat mudah Ya iyalah Rezeki mah kan sudah diatur Sama Allah SWT Saya memang gak akan Yang kayak gitu ya Biasa-biasa aja Lagian ngapain hidup Di dunia kaya raya Tapi di akhirat miskin Yang paling penting Di akhiratnya selamat Kan kalau misalkan kita kaya Maka hisabnya juga Menjadi semakin susah Menjadi semakin berat Dan di akhirat juga nanti Tanggungan dari uang-uang Yang kita punya itu Itu kan masih akan Dipertanggung jawabkan Dan itu sangat banyak Sangat lama Jadi mendingan hidup miskin Apa adanya Yang penting pas-pasan Gitu kan Pas lagi butuh Pas ada Ya yang penting begitu aja Sederhana kita Kan nabi juga Minta Kalau dicari Carilah nabi Muhammad itu Di tengah fakir miskin Jadi ya Mau dekat dengan nabi Harus miskin Ada yang mengatakan Seperti itu Oke sekarang kita lanjut Ke orang kaya Ada orang kaya Rakus kapitalis tamak Tapi kaya Terus kita tanyain Kamu kenapa Kaya raya Dan kapitalis kaya gitu Oh Ini kan Diperintahkan Sama ajaran agama saya Jadi Gimana caranya Kita mau berderma Kalau kita miskin Gimana caranya Kalau kita memberikan Kemanfaatan Kepada orang lain Kalau kita miskin Justru dengan kaya Kita menjadi kuat Kalau kita kuat Kita jauh dari kekufuran Kalau misalkan kaya Kalau misalkan kuat Kita bisa bikin masjid Bisa bikin jembatan Bisa bikin orang-orang Merasakan Kemanfaatan dari kita Nah Karena itu Maka kita harus menjadi Orang-orang yang kaya Gitu kan Benar gak Menurut baraya Mana diantara dua Argumentasi itu Yang benar Menurut saya Dua-duanya salah Karena mereka itu Menjadikan agama Bukan sebagai Landasan moral mereka Tapi menjadikan agama Sebagai tameng Kalau saya memang Rajin bekerja Tapi raku Saya akan menggunakan Agama Sebagai pembenarannya Kalau misalkan Saya miskin Gara-gara saya tidak Rajin Maka saya akan Menggunakan agama Sebagai tameng Keberagamaan saya Nah Agama di akhir zaman itu Diperlakukannya Seperti itu Gitu Atau contoh yang lain Misalkan ya Ada orang pinter Dan ada orang bodoh Menurut baraya Mana yang lebih akurat Jawabannya Si orang pintar Ditanya Kamu kok pinter amat sih Kenapa kamu pinter Kayak gini Kenapa kamu harus Baca banyak buku Harus belajar Metodologi ilmu Ngapain sih Kayak gitu Terus dia akan menjawab Ya iya kan Untuk memahami agama itu Harus dengan menggunakan akal Di dalam ayat Al-Quran itu Penuh banyak sekali Dorongan-dorongan kita Agar kita berakal Maka kita harus Menjadi orang-orang Yang hebat Menjadi orang yang Intelektual Menjadi orang yang Pintar Dari situlah Akhirnya kita Bisa mendapatkan Pencerahan Begitu kan Oke begitu Kita tanya kepada Si bodoh Kenapa Kamu bodoh amat sih Kamu tidak rajin Membaca Kamu tidak rajin Belajar Itu agama kamu Apa sih Eh agama saya Islam Dan kalau soal Bodoh enggaknya Itu merelatif Kan Yang paling penting Itu Kita harus pahami Bahwa agama itu Gak bisa dilogikakan Jadi ngapain Belajar logika Ngapain belajar Sains Begini dan begitu Kan semuanya Juga berpijak Pada iman Jadi kalau kita Sudah iman Kita gak butuh lagi Logika berpikir Yang aneh-aneh itu Gak butuh psikologi Gak butuh apa Ya buat apa juga Kan yang paling penting Itu adalah ilmu Sabar Ilmu takwa Jadi Gak usah Ya kan Emang sok disini Emang Tuhan bisa Dilogikakan Enggak kan Jadi gak usah Berpikir logika Juga kayak gitu Kan gitu ya Jadi si pintar yang sombong Dan si bodoh yang tidak rajin itu Mereka Kedua-duanya itu Menggunakan agama Sebagai tameng Gitu kan Nah itulah yang terjadi Di akhir zaman Sehingga orang-orang Mau dikasih dalil Kayak gimana pun Mereka sudah saklek Sudah patent Pada satu pendapatnya Karena mereka menganggap Bahwa pendapat itu Berasal dari Tuhan Nah inilah pada akhirnya Yang menyebabkan Orang-orang Atau bangsa Yang Teguh pada agamanya Justru malah menjadi bangsa-bangsa Yang tidak beradab Menjadi bangsa-bangsa Yang tidak maju Misalkan katakanlah begini Di antara negara-negara Katolik Yang paling taat itu Di antaranya adalah Orang Filipina Dan sebagian negara Di Amerika Latin Itu yang paling taat itu Katolik itu disitu Dan tepat disitulah Peradabannya gak maju Gitu kan Kalau di dunia Islam Kita sudah tau lah ya Gimana Kalau di dunia Kristen Misalkan kita melihat Amerika Serikat itu maju Tapi kan Kristen Bukan Dia itu sekulernya Luar biasa Nah Yang memegang Teguh kekristenan Nah protestan itu Itu ada di Afrika Tengah Kayak gitu ya Yang negara-negara Seperti itu Lah miskin juga Nah Kenapa Kenapa misalkan Orang-orang Yang sekarang Beragamanya kuat Justru malah Tidak berkembang Ya itu alasannya adalah Karena mereka sebenarnya Tidak beragama Nah karena rumusnya begini Baraya Ketika kita misalkan Melihat di negara-negara Yang taat pada agama Setiap ada kesalahan Di sana Kesalahan itu Dilestarikan Atas nama agama Itu Jadi yang tadi itu Jadi misalkan Anti-demokrasi Atau terorisme Atau apa Bahkan memenggal orang Sekalipun Itu bisa atas nama agama Karena apa Karena kesalahan Paling buruk sekalipun Itu bisa dilestarikan Oleh lembaga Atau institusi keagamaan Nah kalau misalkan Nah kalau misalkan orang-orang Sekuler Kan kalau misalkan Misalkan di Amerika Serikat Atau di Finlandia Kan kalau misalkan Ada yang benar Yaudah kita lanjutkan Kalau ada yang salah Diperbaiki Nah kalau di negara-negara Yang banyak menganut agama Agama palsu Yang tadi itu Kalau misalkan ada yang benar Ya dilanjutkan Kalau ada yang kesalah Dibela Atas nama agama Karena segala sesuatu itu Bisa dibela Kalau misalkan atas nama agama Kan begitu Itu yang jadi masalah Di akhir zaman sekarang itu Agamanya jadi Ya kasian Jadi si agamanya itu Jadi apa ya Jadi alat kekuasaan Jadi alat hegemoni Jadi alat untuk Mengontrol masa Jadi alat untuk Menciptakan status quo Nah sekarang Ayo saya ajak Baraya untuk berpikir Logis gitu ya Kita main rasio-rasioan Kita main logis gitu ya Kan Indonesia Itu dicatat sebagai Salah satu negara Paling religius Bahkan ada yang menyebutkan Indonesia itu Memang benar-benar religius Karena seluruh Toko-toko politiknya Juga sangat-sangat religius Katanya seperti itu Nah anggaplah Indonesia itu Adalah negara yang sangat religius Kita sepakati itu Secara formal ya Tapi kenapa korupsinya tinggi Kalau seandainya Religius Misalkan mayoritas di Indonesia itu Adalah mengenut agama Islam Dan semuanya religius Maka gak mungkin ada korupsi Atau korupsinya jumlahnya Sangat sedikit Kan harusnya gitu Logikanya Tapi kenapa Katanya agamanya religius Katanya sangat peduli pada agama Tetapi korupsi tinggi Ya karena agamanya Bohong-bohongan Agama itu Tidak dijadikan sebagai Landasan moral Tapi hanya dijadikan sebagai Tameng kejahatan Gitu Atau misalkan Contoh yang lain Kan Indonesia itu adalah Salah satu penyambung Penyumbang sampah plastik Terbesar di seluruh dunia Kalau itu memang benar-benar religius Gak mungkin ada kejadian Seperti itu Karena dalam agama Islam itu Sampah itu Benar-benar tidak boleh Dibuang sembarangan Karena itu dikhawatirkan Akan merusak ibadah kita Kan begitu Nah karena itu Maka semua warga negara itu Harus bersikap bersih Sehingga wilayah Indonesia itu Bersih Seandainya Masyarakatnya religius Tapi disini Masyarakatnya katanya religius Tapi sampah ada dimana-mana Kenapa bisa seperti itu Karena agama yang kita anu Itu bohong-bohongan Kita gak menganut agama yang sesungguhnya Kita menjadikan agama itu tameng Bahkan ketika saya ngobrol sama Saya pernah mengkritikan langsung Ke pesantren-pesantren yang kayak gitu Kenapa disini kotor banyak sampah dan sebagainya Kan di dalam Islam Fikih pertama itu adalah tentang babtoharoh Kemudian dia malah nyeletuk Kamu gak ngerti bahasa Arab Babtoharoh dalam agama Islam itu Bukan berarti sampah sembarangan Blah-blah Jadi mereka tuh cari-cari alasan aja Segala rupanya Hanya demi mempertahankan Pesantrennya agar tetap kotor Begitu Itulah yang akhirnya membuat Orang-orang yang katanya beragama Yang katanya religius Justru malah tidak berada Karena agamanya palsu Jadi saya mohon Kepada orang-orang yang kemarin Menggerbe gereja itu Yang pakai sorban Yang pakai cadar dan sebagainya Ayo kita kembali Ke ajaran Islam Yang benar ya Kembali ke kitab Quran dan sunnah Kan di dalam Quran dan sunnah Kita sudah mengetahui bersama Tidak boleh mengganggu Tempat ibadah agama lain Tidak boleh mengganggu orang-orang Yang sedang melakukan ritual agama lain Dan sebagainya Itu sudah dijamin Jadi kalau misalkan Mau melakukan hal-hal yang semacam itu Ya please lah Jangan jadikan agama Sebagai tameng Untuk kejahatan diri sendiri Itu ya Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh